Pemirsa 12 tim putra dan 8 tim putri basket telah memastikan diri ikut turnamen bola basket tingkat sekolah menengah pertama sekabupaten Sorong bertajuk bermain basket bersama JK 13 Desember 2021 di Uni Muda Sorong. Ketua perbasis kabupaten Sorong, Amatus Turot, membenarkan 12 tim putra dan 8 tim putri telah memastikan diri ikut turnamen basket bertajuk bermain basket bersama JK. Untuk memasyarakatkan basket di kalangan pelajar, karena olahraga basket adalah cabang olahraga yang membuat orang happy. Perbasis menginginkan kabupaten Sorong melahirkan po-basket-po-basket profesional yang bisa berbicara pada tingkat nasional maupun internasional. Karena penitia mengusung tema bermain basket bersama JK, karena JK adalah seorang po-basket yang bisa menjadi spirit dan menginspirasi anak-anak muda memajukan basket di kabupaten Sorong. Kami tidak menentukan target juara siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan itu, bukan tujuan kami. Tapi tujuan kami dari perbasis adalah tujuan jangka panjang. Kami ingin bagaimana bermain basket yang profesional. Nah, po-basket ini kan kita baru mengenal, sehingga kami memilih tema bermain basket bersama JK. Nah, artinya JK ini kan salah satu orang yang punya hobi yang menjadi spirit bagi kami untuk bagaimana bermain basket. Jadi, bagaimana anak-anak ini dia bermain basket saja, dia bagaimana bisa driver, bisa passing, bisa shoot, itu saja. Nah, nanti kami evaluasi tahun-tahun berjalan, dan komitmen kami bahwa kami akan lakukan pertanian terpelajar, itu satu tahun dua kali, menyongsong hari pendidikan dan hari sumpah pemuda. Ini reguler kami lakukan. Nah, tahun ini kami fokuskan untuk SMP. Nanti tahun depan kami akan evaluasi lagi untuk tingkat SMA atau tingkat kampus. Bahkan bisa sampai pada tingkat umum. Yang penting kita bisa memulai dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.